Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi di Jakarta pasar kawan-kawan semua ya selamat menyimak ini video yang kali ini akan saya bahas tentang revan HP ya revan baterai ya ini kalau parfum revan parfum itu berarti isi ulang ini akan saya isi ulang nih baterai Nokia 5.1 plus ya baterainya kondisinya jebel ya ini habis meledak nih kayaknya nih seperti ini dan ini kondisinya kembung nih HP Nokia nya ini ya ini HP Nokia nya ini saya singgirkan dulu HP nya karena saya ini mencari baterainya tipe ini susah ya saya nyari di berdasarkan-berdasarkan baterai susah nih di online shop juga lagi pada kosong ya ini makanya saya akan revan yang akan saya masukkan HP baterai red pm33 ya ini punya Xiaomi ya ini akan saya masukkan pakai baterai Xiaomi ya ini untuk caranya cukup mudah ya kawan-kawan kalau mau mengikuti mungkin 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 punya apa namanya punya kasus seperti saya ini mau ganti baterai tapi enggak ada yang jual baterai ripenya bisa dilakukan seperti cara saya ini ya ini saya akan buka dulu nih baterai Xiaomi nya ini baterai stock lama saya ini saya ambil fleksibel baterai nya ya sama komponen-komponen ini ya ini karena katanya yang punya habis ganti LCD terus baterai nya dia kecolok sama besi ya sehingga baterai ini meledak makanya dia bingung ini ceritanya yang punya HP ini ganti LCD sendiri dan ini kita langsung ngasih ya ini untuk pertama-tama kita akan melepas ini dulu kita akan melepas fleksibel baterai di Nokia ini ya kita melalui saya melepasnya biasanya pakai blower ya kita kasih sedikit timah seperti ini ya kita kasih sedikit klub di kaki-kakinya ini positif ini negatif ya ini jangan salah kalau ntar kita pasangkan revannya baterai yang barunya jangan salah positif sama negatifnya ya kalau salah bisa meledak lagi ini caranya cukup simple ya seperti ini tinggal kita panaskan seperti ini ya yang belum biasa melakukannya hati-hati ya seperti ini sudah lepas ya bagian yang sebelah satunya tinggal sebelah satunya lagi ya untuk yang belum biasa melakukannya saya untuk mohon diperhatikan hati-hati ya seperti ini ini setelah ini kita ini sudah tidak terpakai ya karena ini rusak ya ini kita singkirkan dulu dan untuk hasilnya ini yang setelah saya lepas yang akan saya butuhkan ini ya fleksibel baterainya karena ini penting ya kalau tidak ada ini ya tidak bisa ini kita simpan dulu kita buka lagi sama baterai yang baru ini ya ini baterai barunya kita buka ini baterai barunya kita buka dan untuk biar kita nggak lupa plus sama mince nya biasanya ada tulisan di kaki-kaki bin baterainya seperti ini ada min plus kita kasih aja ya tanda seperti ini ya plus ini ya yang ada spidulnya ini plus biar kita nggak salah ya ini untuk baterai barunya kita buka dulu ini semua jenis baterai ibaratnya kita mencari susah bisa dilakukan seperti cara saya seperti ini ya ini cara yang setiap kali ada kasus-kasus baterai rusak tapi nggak ada gantinya pasti akan saya lakukan seperti ini ya 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 ikut kondisi baterainya setelah saya lepas stiker depannya ya ini ya ini saya lepas dulu aja semua stikernya tadi dan untuk cara pencopotannya ini sama ya sama yang pertama tadi kita blower tapi jangan lupa ya untuk minusnya jangan lupa nih saya belum pernah melakukan pakai soldier ya coba ini akan saya solo lepas pakai soldier bisa enggak ya kuat enggak nih panasnya kayaknya enggak kuat ya kalau pakai soldier ya harus memang pakai glower ya kalau lepasnya ya tapi bisa nih sepertinya pakai soldier ya nah susah ya Pak Esoldier ya memang harus pakai blower lagi ya ini ya melepasnya kita pakai blower lagi buat melepasnya kita tambahin blower lagi ya kita lepas dulu satu sisi dulu ya udah kelepas ya untuk sisi satunya tinggal sisi yang sebaliknya lagi sisi yang sebelah sini ini setelah semua selesai kita cepat lagi ya ini kondisinya seperti ini kita lihat dulu cari main plusnya dulu ya untuk main sama plusnya lagi pokoknya jangan sampai salah antara minus dan positif sama negatifnya ya kita cari dulu posisi letak pos negatif sama positifnya dan untuk sebagai pemuda ini kita kasih tanda speed roll ya yang positif ya karena tadi yang kita kasih tanda itu yang positif ini kita kasih tanda lagi yang positif ya kita kasih speed roll hitam ini berarti ini positif dan untuk langkah selanjutnya kita akan menyatukan fleksibel punya novia ini yang original dengan baterai Xiaomi ini ya kita cari plusnya lagi dimana ini plus berarti ini ya ini ketemu ini ya karena posisinya bergeser seperti ini jadi harus pinter-pinter kita masang ya kalau bergeser seperti ini ya ini karena ini yang positifnya untung panjang ini kita pasang yang bagian negatifnya dulu untuk proses pemasangannya kita tambahkan timah dulu di di fleksibel konektor baterainya sama di baterainya sini ya kita tambahkan timah ya setelah seperti ini kita tambahkan timah dua-duanya sekalian ya kita tambahkan ya kita tambahkan ya kita tambahkan timah semua terus untuk proses penempelannya kita kita membutuhkan fork lagi ya biar prosesnya lebih mudah selangkah selanjutnya kita presisikan dulu kita beri ini ya untuk pelindung ya yang plusnya ini kita tutup aja dulu ya biar gak nyangkut kemana-mana yang plusnya ini kita tutup pakai isolasi ya takut ini nyangkut ke ground ini biar aman dulu ya kita pasangkan yang tutup negatifnya aja dulu seperti ini ya sambil kita kasih panas solder di atasnya seperti ini otomatis akan menempel sendiri ya ini akan otomatis menempel seperti ini tinggal kita kasih solder doang seperti ini ya kalau penempelannya cukup mudah tapi untuk pencopotannya agak susah ya harus pakai blower ya jadi untuk pencopotannya teman-teman harus hati-hati ya tapi kalau untuk pemasangannya lebih mudah seperti saya ini ini udah nempel ya sebagian yang negatifnya ini udah nempel terus kita fokus lagi ke bagian plus ya ke bagian ini biarin aja baik awal lakbannya ini begini aja dulu ya kita akan tutup bagian komponen yang di sebelah sini ya bawah sini ya dengan lakban ini takut kalau ini menyatu ya ada ground di bagian sini menyatu akibatnya bisa fatal ini makanya lebih baik kita tutup langsung aja ya kita tutup seperti ini kita tutup semua juga gak apa-apa ya untuk bagian lainnya ya kita tutup seperti ini kita kasih lakban kita tutup aja semuanya sekalian biar aman ini udah seperti ini ya terus kita fokus ke bagian yang plus ini karena ini posisinya agak miring kesini ya ini posisinya disini kita untung baterai yang saya pilih ini agak panjang ya di plusnya ya jadi bisa kita piringkan kesini ya kita geser kesini sedikit seperti ini ya seperti ini kita presisikan aja posisinya terus kita solder di atasnya seperti yang tadi ya seperti ini ya setelah ini udah cukup mudah ya cara penempelannya ya tinggal kita solder di atasnya ini otomatis akan menempel sendiri seperti ini dan ini otomatis sudah bisa ya kita tes dulu ukurannya pas ya ukurannya ya tinggal kita tekuk sedikit tinggal kita tekuk ke bawah sedikit seperti ini kita tekuk sedikit ke bawah seperti ini terus kita pakaikan magban lagi ya buat lindung antara ground sama pipetnya terus kita akan mencari ukuran posisi baterainya yang pas kita cari dulu ya seperti ini ini kita cari sekarang kita coba ya ini udah pas ya posisinya seperti ini ini seperti ini bisa dilihat terus kita akan coba nyalakan dulu handphonenya ya mantap ya oke ini setelah baterai bekasnya Nokia ini saya revan dengan baterai punya Xiaomi ternyata bisa ya ini kita coba dulu sebelum kita rapikan baterainya ya nah ini ada sandinnya ini akan kita coba untuk melakukan pengetesan masuk ya ada suaranya karena ini masuk mode pin depan jadi nggak kelihatan chargernya kita matikan aja dulu kita charging ya kita charging ya ya mantep ya ini chargingnya masuk kita lihat dulu apakah petirnya tanda petirnya ini bisa masuk ya ini kalau untuk tipe Nokia ini harus masukin sandi dulu sebelum puting ke menunya ya ini masuk ya ini kita cabut lagi kita akan lanjut ke proses perapiannya ya ini akan kita rapikan lagi kita rapikan lagi dengan menggunakan lakban aja ya kita rapikan seperti ini menggunakan lakban ya ya seperti ini kita tarik lagi seperti ini ya kita rapikan aja ini fungsinya buat melindungi alhamdulillah ya mantap ya sukses ini akan saya pasangkan lagi di handphonenya ya mantap ya 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 ternyata ini Revan baterai Nokia 5.1 Plus Ini berhasil ya Dikasih kita ganti dengan baterai Xiaomi Seperti ini Ya semoga video saya ini bermanfaat Buat teman-teman yang mengalami kasus Baterai untuk pencarian baterai yang susah ya Bisa dilakukan seperti saya Ini di video ini Semoga sukses Jangan lupa dalam prosesnya harus hati-hati ya Kawan-kawan semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh